Selamat datang di channel kita kali ini. Hari ini kita sedang berada di Aegis Coffee, tepatnya di daerah Seturang. Di Jalan Perungas nomor 249. Oke, hari ini kita akan mencoba beberapa signature beverage dari Aegis Coffee. Yang merasakan, ayo kita langsung masuk ke dalam saja. Let's go! Silahkan, Pak. Mas, aku bestseller signature beverage disini apa sih, Mas? Kalau signature-nya kita ada Kiara Meru, ini pakai Palm Sugar. Kalau Kokonatsu ini susu kelapa, kalau Godzilla ini susu pisang. Susu pisang? Susu pisang, benar ya. Kokonat Meru juga pernah ada. Oke, aku coba ini deh, Kiara Meru aja. Kiara Meru. Aku mau nyobain Kokonat Meru aja, yang Kokonatsu ya. Iya. Kiara Meru-nya satu, Kokonatsu-nya satu, Kak. Totalnya jadi 56 juta. Kali ini kita lagi di Aegis Coffee, dan kita akan membahas beberapa signature coffee-nya. Dari sekian banyak yang ada di menu. Nah, kita akan membahas dua aja bestseller yang direkomendasiin sama barista ini. Oke. Oke, hari ini bersama saya, Bima Dibaskoro. Bisa dipanggil Bima dan tempat saya ada. Dan saya Dan. Biasa dipanggil Dan, kalau enggak ya Pego. 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 Definitif. Ini adalah coffee shop yang ada di Yogyakarta. Nah, ini sebenarnya karena sekian banyak cuman membahas kopi-kopi, yang kayak kopi susu, yang apa ya, kekinian. Nah, kali ini kita akan membahas signature-signiternya aja. Jadi bestseller-bestseller yang ada di setiap coffee shop. Nah, kita bahas, dari yang kopi dan non-kopi juga sebetulnya. Dan kebetulan disini kopi semua ya? Iya, kopi semua. Tapi kita ini sesuai dengan persepsi masing-masing saja. Persepsi saya dan persepsi dia. Jadi kalau misal kalian menganggap kopi ini lebih enak atau apa, itu dari masing-masing dari diri kalian saja. Dan memang kopi pribadi ya. Nah, kali ini kamu pesan apa? Hari ini aku pesan Koconatsu. Oke, range kopi harga disini sekitar Rp18.000 sampai Rp30.000 saja. Udah dapat nikmatin beberapa varian kopi ada disini. Kalau kamu sendiri apa? Nah, aku kali ini pesannya Chiaramero. Nah, di ingredientnya sendiri terdapat kopi, susu, karamel, dan palm sugar. Wah, unik ya? Unik juga. Kalau ada kemampu ada susu, teh kopi, susu, kopi, sama coconut milk. Kopi sama coconut milk? Oh iya. Nice. Itu santan banget ya. Itu santan. Iya, santan ya. Maksudnya sesuatu yang baru sih ini. Sesuatu yang baru sih, teh. Karena sebelumnya... Fusion-nya oke lah. Sebelumnya belum pernah ya kayak gini. Sebelumnya belum pernah sebelumnya. Masuk aja ya. Malah kalau ikat kopi. Kayaknya perlu diatur dulu ya. Dan Kiaramero ini harganya Rp28.000 saja. Sama ini, kopi net milk. Gede, cukup lah. Nongkrong sejam dua jam, sisa kayaknya. Sambil nongkrong, sambil mengerjakan tugas. Sambil mengerjakan tugas. Oke, man. Dan di sini banyak yang lucu-lucu juga sebenarnya. Lucu apanya nih, Mas? Kayak di belakang. Kayak apa ya, Bu? Kalau first impression, Bu, ya. Minum kopi ini tuh yang pertama... Udah kayak kita minum es kelapa muda lah. Ya, ya seperti itu ya. Mungkin karena... Terus dia juga ada rasa gurinya juga dari sel kelapanya juga. Cuman kopinya ini lebih kurang dominan sih. Kurang dominan. Kurang dominan. Jadi lebih ke coconut milk aja. Coconut milk. Berarti kayak... Kayak es kelapa muda. Es kelapa muda, tapi ada... Ada kopi dan susu. Kopi-kopi. Oke, seperti itu. Gurih, creamy. Mak kopinya emang sedikit kurang masih. Nah, nanti kita chance aja. Kita... Ini kan bisa... By request, bisa nambah espressonya lagi. Untuk satu shot lagi. Eh, kalau aku peseni caramero jadi palm sugar dan caramel. Nah, di sini sebenarnya dilihat dari warnanya aja udah menarik banget, kan? Jadi, sebenarnya... Begitu pertama kali diminum tuh... Rasa yang pertama kali ngenak adalah... Karamel dan kopinya. Dan palm sugar-nya hanya sebatas pemanis. Sedikit sedikit, membantu. Membantu mengeluarkan aroma mungkin. Ya, aromanya juga. Ini sebenarnya... Kalau kopinya nggak? Kalau es ini dicium sih nggak? Gitu. Ngaruh sebenarnya ya. Dan sebenarnya... Kalau di siang bolung gini. Ini kan kita gagal-gagalnya jam 2 siang ya. Dan itu enak banget buat diminum. Ini nggak... Ini opini pribadi. Dan kalau bilang enak, kita enak. Kalau nggak enak ya... Ya memang nggak enak gitu. Atau kurang lah. Bukan nggak enak sih. Mungkin kurang direkomendasi, kan? Nah kurang direkomendasi, kan? Karena kita punya persepsi sendiri. Nah gitu. Kalau dari aftertaste ke ponatsu ini sebenarnya... Apa ya, gimana ya? Jadi karena ada rasa creamy-nya sih. Creamy sama si kelapa mudanya itu. Di kelapa mudanya? Jadi kayak creamy. Tapi kayaknya mas kelapa muda. Kayak gitu. Ternasaran ya? Oke kalau ini, aftertaste-nya adalah sebenarnya katanya sih kalau sesuatu yang agak ninggal tapi di belakang sini kan bad thing lah. Dan sebenarnya kalau ini, yang ninggal di mulut tuh sebenarnya rasa caramelnya. Dan itu sebenarnya not bad lah sebenarnya. Oh. Sebenarnya kayak... Tapi manis kan? Tapi manis enak. Enak sih. Jadi sebenarnya kopi yang enak itu, lu habis pulang dari sini. Dan lu pasti inget, masih inget aja, wah ini enak nih. Itu dia kopi yang enak. Dan ini rasa sebenarnya tuh kopi yang enak sebenarnya. Ini juga sih, aftertaste-nya lebih bukan jatuh ke kelapanya sih. Jadi jatuh ke creamy-nya. Jadi pas kita minum, di bagian pantal sih itu kayak masih ninggal ada beberapa susunya. Jadi cuma susu aja sih, ke ponatsu ini aja. Jadi kopinya tuh kayak kurang. Kalau menurut sih kurang. Kurang. Jadi sepatu, kan? Mau cobain? Boleh, boleh. Ini rasanya kayak ada permen kopi kok. Ini bener-bener kayak permen kopi kok. Kita coba. Iya sih, ini bener-bener kayak es kelapa. Mungkin es tegan yang dipingin jalan tuh. Tapi kelapanya, dagingnya, bukan airnya ya. Kelapa dagingnya. Masa kelapa dagingnya itu, tapi dalam berbentuk cairan, dan diminum, dan berasa di sini. Emang gurih sih ini. Enggak gurih, kan? Gurih, ya. Aftertaste-nya tuh gurih juga, aftertaste kopinya. Iya, dan creamy banget, memang bener-bener creamy. Dan orang yang biasanya pesan kopinya yang enggak terlalu strong, nah ini cocok banget sebenarnya. Pas sebenarnya. Nah, kalau ini sih lebih ke apa ya, emang caramel banget sih. Iya, caramel banget. Kopinya juga enak, rasa enak. Terus, caramelnya juga lebih geminan caramel sih. Iya, lebih geminan caramel kan. Seger sih. Jadi kalau misalnya, kata Dian tadi, kalau misalnya bosen dengan kopi-kopi yang mungkin, kopi lebih, kerasa lebih kopi, mungkin bisa nyobain ini nih. Bezalat rekomendasi nih, mantap. Mantap. Dan harganya sama-sama Rp. 28.000 ya. Rata-rata kalau untuk sinyal rendingnya, dari Rp. 27.000-Rp. 28.000 doang kok, kayak gitu. Atau mungkin bisa request ke bangsa yang lemes, bisa tambah ekstra kopi enggak, biar kopinya lebih strong. Oke, atau mau diturunnya juga bisa malahan, kayak gitu. Tapi kalau diturunin, nanti kualitas, jadi rasa kopinya sedikit berkurang. Oke. Dan ini sebenarnya, tadi kita langsung duduk kan, ada kopi di sini, dan sebenarnya di sini melebih kaya. Ya, self-service sebenarnya. Jadi kamu pesen, dan kamu nanti kalau ditunggu dari tempat dulu, dan nanti kalau minumnya udah jadi, dan kamu langsung dipanggil, dan bisa ngambil sendiri minuman, kayak gitu. Terus, apa lagi ya, tempatnya ini tuh lebih nyaman sih, kalau kita buat kita mengerjakan sesuatu, ya. Yang penting tuh kita nyaman banget di sini. Buka laptop, dan kamu apa, ngerjain tugas, ngerjain kerjaan kamu di sini, dan itu bakal tenang, nyaman, dan gak berisik malah sih sebenarnya. Hal musiknya juga enak malah sih, aduh gitu lah. Jadi pas banget, kalau mau di sini, mau ngerjain tugas, sambil menikmati kopinya. Mungkin bisa kopi dari kita, atau rekomendasi dari Barisarain, sangat dianjurkan, main ke sini. Siap, dan semakin airnya ada di luar, cukup sekitar ya mungkin sepuluh. Sepuluh orang lebih lah. Lebih lah. Jadi kalau mau ramain sampai ke sini pun juga bisa, sebenarnya di dalam pun, colokan juga banyak, wifi juga penceng juga. Ini buka dari jam sembilan? Buka dari jam sembilan sampai jam dua belas malam. Ya gitu. Nah oke, kalau ini mungkin segitu dulu aja. Misalkan nanti kalau kalian datang ke sini, dan mau mencoba ini, silahkan aja. Dan ini rekomendasi dari kita. Mantap. Oke, kita closing aja ya. Terima kasih udah menonton, like, comment, dan subscribe, dan tulis komen di bawah. Kalau misalkan ada rekomendasi tempat yang bagus, dan kopinya enak, dan patut kita coba, nanti kita bakal ke sana, dan review kopi signature ya. Kayak gitu ya. Oke, see ya. Thank you.